Pemirsa dua tersangka kembali diamankan Polres Kebumen karena diduga melakukan penipuan dapat meloloskan para korbannya menjadi seorang PNS. Masing-masing tersangka TA warga Kota Makassar dan AD warga Kabupaten Forest Timur. Kini mereka harus mendekam di ceruci besi Polres Kebumen. TA 51 tahun warga Kelurahan Berua, Kecematan Biring, Karaya, Kota Makassar dan AD. 62 tahun warga desa Lohayong, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Forest Timur. Ditetapkan sebagai tersangka oleh unit tipiter Polres Kebumen. Dari hasil pengembangan tiga tersangka yang terlebih dahulu ditangkap. Para tersangka diamankan di dua tempat berbeda, yaitu TA memenuhi panggilan penyitik di Polres Kebumen yang selanjutnya dilakukan penahanan. Sedangkan ada ditangkap di Jakarta. Kapolres Kebumen AKBPR Rudi Cahia Korniawan mengungkapkan dari dua tersangka yang ditangkap dari hasil pengembangan kasus sebelumnya. Saat ini belum bisa memastikan jumlah keseluruhan korban dalam kasus tersebut, namun data dari dua tersangka ada sebanyak 605 korban. Dan jika digabungkan dengan korban yang sebelumnya, mencapai delapan ratusan korban. Sebelumnya Polres Kebumen membongkar kasus penipuan dengan modus dapat meloloskan menjadi pegawai unit tipil antar provinsi di Indonesia. Dengan mengamankan tiga tersangka yakni AS, warga Perembun Kebumen, ES, warga Bogor, Jawa Barat, dan RD, warga Kota Malang. Para tersangka ditangkap setelah dilaporkan salah satu korban, Yudi Suhendra, warga Desa Perembun Kebumen, yang dijanjikan akan menjadi PNS dari tahun 2016 lalu. Dua tersangka ini adalah pengembangan dari penipuan PNS yang sudah dikembangkan oleh Polres Kebumen sebelumnya. Yang tiga orang tersangka kita sudah menangkap lebih awal, yang merekrut dan meminta uang dari korban sebanyak 150 juta, 50 sampai 150 juta orangnya. Dan kita kembangkan ke atas, ke atas, hingga menemui dua orang tersangka ini. Ada 250-an korban, ya sampai miliaran kalau memang itu dikumpulkan. Yudi dengan tertangkapnya dua tersangka ini berarti semua tersangka sudah tertangkap. Masih kita kembangan. Masih kita kembangan lagi, ya nanti perannya lagi dia berteman lagi, yang ikut serta siapa lagi. Tentunya ini akan diperjadikan. Dari Kebumen, Pak Yanto, Banyu Mas TV melaporkan.